Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang tugas ketujuh masih dalam pelatihan Hai sabusan of sit tugas tujuhnya adalah menerapkan format tulisi di Google Sheet nah tugasnya buat sit baru dan beri nama tugas tujuh kemudian buat data enam kolom dan 100 baris lalu buat satu kondisi angka di bawah 70 yang akan warna merah kemudian dateng sama dalam bentuk teks juga kita kasih warna merah baiklah langsung saja kita ke Google spreadsheet kita buat tambahkan sit Hai kita ganti namanya menjadi tugas 7 Hai nah tadi kita disuruh membuat Hai sit baru dengan 100 baris dan menang kolom saya sudah mempersiapkan disini ada daftar nilai Hai yang kita copy ini Hai kopi dan kita Hai pastikan ke sit tugas kita Hai Oke sudah untuk rata-rata supaya tidak salah kita kasih saja rumusnya Hai ke-rata supaya Hai kena Hai tersebut Hai ke-rata supaya Hai kena Hai kena Hai intet tarik ke bawah Ayo kita beser tersesuaikan besarnya Oke yang pertama kita ingin melihat data angka di ini kita beri forma besaran akan merah kalau dia di bawah 70 kita blok dulu kita blok sampai ke bawah oke nah kemudian setelah di blok kita pilih format Ayo kita pilih format bersarab Hai lalu Hai kita buat aturan formatnya ya format sel jika nilainya Hai kurang dari kurang dari 70 Oke kita kasih warna isinya warna kuning kemudian warna teksnya warna merah kita kasih bol oke nah sudah nampak hasilnya yang di bawah 70 nilainya akan berwarna merah dan warna selnya berwarna kuning kemudian untuk teks oke untuk teks ini kita akan membuat warna merah tulisan warna merah dan background kuning untuk yang tidak tuntas jadi nampak yang tidak tuntas siapa-siapa cara caranya bersama semough kita blok dulu tar du слово ma tan kita di blok kemudian kita kiri format format bersarat kemudian kita buat teks berisi berisi tidak tuntas kita beri warnanya kuning dan tulisannya merah kita pasi bol hijau boleh kita ganti sudah selesai maka yang tidak tuntas itu akan nampak bola merah dengan latar kuning sangat jelas siapa yang tidak tuntas sampai disini penjelasan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh